Halo semuanya, kembali lagi di sesi QnA kita So, seperti biasa kita ngadain QnA di weekend Wah, ini QnA pertama Bli ya Untuk di 2023, selamat tahun baru semua teman-teman Jadi langsung aja kita bahas topiknya, oke? Let's go! Oke, untuk pertanyaan pertama Apa itu token bong? Kenapa sedang naik drastis? Dari Dashwind Beted Oke Ini banyak banget ya, yang bahas juga Dari kemarin itu sempat trending di Twitter Dan hari ini pun masih trending Bli ya Masih trending di Twitter juga Dan untuk harganya naik 200% Untuk hari ini juga ya Sebenernya ini dari Solana sih, boomingnya Dari ekosistem Solana Dan itu masuk kategori memes QnA juga Bli ya Kan logonya anjing gitu juga Kalau beli rafil gimana nih? Dari bong nih Kalau dari mimnya ya Mimnya itu biasanya ada anjing yang nakal gitu kan Terus dihukum, dipentung kepalanya Bong gitu Mungkin kalian udah pernah lihat gifnya Kalau belum nanti kita tunjukin nih disini Ini nanti kita tunjukin Bong Mungkin dari situ namanya Ya ini sama mengambil tema-tema Kayak Doge, kayak Shiba gitu lah ya Tema-tema meme coins Yang dari kemarin memang Banyak banget pecahan-pecahan ya gitu kan Ada Samoyed, ada Akita, ada Floki Macem-macem lah Pokoknya semua ras anjing yang berbeda itu Akhirnya ada tokennya sendiri Dan ini bong Cuman ya Yang beda Kalau misalkan kemarin kayak Mau beli Shiba gitu kan Masuk Ethereum Biaya gasnya mahal Nah yang ini Bongnya itu ada di Solana Makanya orang-orang ngeliat Biaya gasnya lebih murah Yaudah mau nyerok banyak juga Nggak berat kan mereka Terus selain itu Kalau kita lihat dari Naratifnya Solana Nanti kita bahas lebih lanjut Di pertanyaan berikutnya Itu dari kemarin Sentimennya buruk gitu kan Negatif Turun Terus TVL-nya Hancur Gara-gara Bekas FTX Bekas Venture Capital Yang terus kemudian pada rugi Pada boncos Akhirnya Duitnya jadi hilang Likuditasnya dari Solana Nah akhirnya dengan Narasi yang mereka bangun Dari bong ini ya Kalau menurut White paper-nya mereka Bukan white paper sih Mereka cuman bilangnya Bong paper Itu katanya Pengen membangkitkan Semangat komunitas Solana Katanya Biar nggak down banget Biar akhirnya bisa bangkit lagi Dan terbukti Volumenya sejauh ini Aktivitasnya gede Dan memang transaksinya Akhirnya jadi mendominasi Solana Bahkan nggak ada transaksi lain Yang bisa ngalahin bong Di ekosistem Solana Sempat ada yang ngeliat Statistiknya Katanya lebih banyak Pengguna bong ini sekarang Yang bikin volumenya tinggi Daripada volumenya Di jaringan poligon sendiri Katanya Kemarin lewat Salah satu statistik Cuman ya seperti yang biasa ya Kalau kita kasih tau Yang namanya meme coin itu Datang dan pergi Dari dulu selalu ada banyak Kecuali memang Dogecoin yang sampai sekarang juga Tetap ada di top 10 tuh Hebat aja sih Sebuah fenomena sih Cuman untuk Meme coin lain Banyak kok yang dari kemarin Hype 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 Udah turun sekarang Nggak relevan lagi Sekarang ditinggalkan sama orangnya Jadi cuman pertanyaan aja Apakah Komunitas bong tuh kuat Apakah bakal Sekuat Doge dan Shiba Atau mereka cuman Yaudah Seneng sesaat ini aja Udah seneng Dapet airdrop TP Terus akhirnya Ya sudah Nggak bakal ada masa depan lagi Itu sih Yang namanya meme coin Kita nggak banyak Bisa analisis Karena nggak ada fundamentalnya Nggak ada yang bisa diteliti Yang bisa cuman lihat aja Komunitasnya kuat apa nggak Lanjut apa nggak Kalau nggak Ya bisa berakhir Tapi kalau kuat Ya bisa lanjut terus Kita nggak pernah tahu Dulu Shiba juga Sampai masuk top 100 pun Bikin orang-orang kaget juga Kan gitu Tapi kalau dilihat dari komunitasnya Kan ini belum banyak Yang bisa kita gali lagi ya Soalnya dia belum ada grup Kayak discord Telegram Jadi kita yang belum bisa Lebih lihat sih Gimana komunitasnya Apakah positif Kedepannya apa gimana Kalau dilihat Anakan-anakan Bong Dia juga banyak Kayak ada bone juga Dan lain-lain lah Mungkin Dijadikan spekulasi Dengan gas fee yang murah Mungkin ya kebanyakan Mungkin teman-teman di twitter Udah ada yang tahu juga Banyak banget ada giveaway Karena di twitter juga Gampang ya Maka solana walletnya disana Oke langsung aja Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Oke pertanyaan selanjutnya Apa aja katalis positif Dari solana Untuk semakin diadopsi Secara massal Dari boyhendroco Pertanyaan selanjutnya lagi Sama juga nih Tentang solana ya Solo gimana ke depannya Min Dari causar underscore zk Sol mungkin maksudnya Maksudnya sol Kalau solo tetap di Jawa sih Oke Kalau dari solana Sebenarnya katalis Kita udah buat arti Apa Konten juga sebelumnya Mungkin kalau lebih spesifik Ke solana Dilihat dari solana Banyak juga project yang sedang Apa tuh di development Kayak contohnya HP HP gitu kan Yang mendukung integrasi Web3 nantinya juga Kalau itu udah benar-benar Dipakai di tahun ini Atau di tahun depannya lagi Mungkin Suatu hal yang positif banget Untuk solana juga Intinya masih banyak lah Dari development dari solana Juga Kalau David gimana? Untuk lebih lengkapnya tuh Kita sempat bikin video Kalau gak salah Bulan Desember Kalau gak Desember November Pokoknya akhir tahun lalu Kita bikin Pas solana habis selesai Melakukan konferensi Nah breakpoint tuh Biasanya solana kalau ngakuin Konferensi breakpoint Mengumpulkan developer Terus ngeliat Lagipada bangun apa Lagipada butuh bantuan apa Dan dari breakpoint sana Ketahuan ada banyak Integrasi Ada banyak pembangunan Dan salah satunya itu Mereka coba bikin Klien solana Software yang Lebih cepat Lebih mampu Daripada yang sekarang ada Dan itu bikin Katanya Kalau misalkan Validator itu Pakai software itu Jadi solana tuh Lebih desentral Karena gak bergantung Sama yang dibikin Sama solana foundation sendiri Jadi solana foundation bikin Terus ada Visi namanya Jump Itu kalau gak salah Bikin juga Akhirnya kan orang-orang Bergantung sama software Yang berbeda Katanya Bikin solana Jadi lebih desentral Jadi kalau kita lihat Misalkan nih Bong bener-bener Bikin orang Akhirnya tertarik lagi Sama solana Terus bikin solana itu Yang tadinya mati suri Jadi bangkit lagi Nah bisa aja Semua pembangunan Yang dari Konferensi breakpoint tadi Terwujud Jadi nyata Kalau mau tau lebih lanjut Kalian harus nonton videonya Nanti kita kasih linknya Pop up disini Itu lengkap Kita kasih tau apa aja Yang sedang dibangun di solana Dan menurut saya ya Kalau kita ngeliat Dari etrium kemarin Sempat juga Hancur kayak gini Di masa-masa awalnya Banyak proyek Mengalami ini Di masa-masa awal Pembangunan Tapi banyak juga Yang gagal Yaudah Karena udah mati Suri bener-bener Mati beneran Tapi etrium Enggak Dia mati suri Turun 95% Aplikasi turun Volume bener-bener Gak ada sama sekali Orang-orang pergi Terus Tiba-tiba comeback Gitu kan Epic comeback Kayak kalau main dota Comeback kan Bener-bener seneng banget kan Dan etrium Waktu itu yang turunnya 95% Yaudah Sekarang kita lihat Mencetak ATH baru Setiap siklus bull market berikutnya Harapannya Orang-orang banyak nih Yang suka banget sama Solana Bilang Sol Semoga bisa jadi kayak etrium Bisa jadi kayak ETH Yang turun 95% Terus tiba-tiba Epic comeback Kalau udah epic comeback Menurut saya udah sulit lagi Nanti matinya Karena orang sudah Mulai ngeliat nih Wah Teruji waktu Ternyata kuat Tapi kalau ternyata enggak Ya setidaknya kita dikasih Waktu sekarang kan Untuk melihat dan memantau Apakah kita perlu keluar Sekarang atau gimana Tapi kalau dilihat dari Pendirinya Solana Masih tetap positif ya Untuk Solana sendiri Dia udah mengeluarkan statement Ini cuma gara-gara Kerugian di venture capital Abis itu dengan Para investor di belakangnya aja lah Tapi kalau untuk development Solana Masih tetap berkembang gitu Mungkin teman-teman Banyak banget yang komen Kemarin itu di konten Solana juga Ada yang nungguin serok Solana Masih tetap percaya Solana Mungkin teman-teman bisa komen lagi di bawah Mungkin udah serok Apakah masih nunggu di harga berapa gitu Oke langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya Oke pertanyaan selanjutnya Potensi kejadian apa yang membuat dunia kripto Di tahun 2023 Membaik dari BoniJR17 Potensi Sebenernya banyak potensi Yang bisa kita lihat Dan kemarin aku udah juga Rangkum itu sebagai katalis Sepuluh ada totalnya itu Ada dari potensi Dari segi regulasi Habis itu ada dari makro Cukup luas banget ya Mungkin teman-teman bisa nonton videonya Kalau Bilih David gimana nih? Ya kalau menurut saya sih Memang udah tercakup Di dua video itu ya Ada dua part ya Kalau nggak salah ya Intinya kalau Makro membaik Ya pasar keuangan bisa membaik Kalau misalkan Belum bisa membaik pun Berarti kita bergantung sama Pasar kripto sendiri Nah di dalam pasar kripto sendiri pun Ada aja Pemicu-pemicunya Yang bisa bikin kripto tuh Orang jadi pengen masukin duit Dan akhirnya mendorong harganya Intinya kalau makro membaik Sentimen membaik Orang-orang misalkan udah capek nih Ya koreksi terus Akhirnya pengen masuk Serok atau DCA Atau mungkin 2023 jadi tahunnya akumulasi Akhirnya kan kedorong sendiri Atau kalau kalian nonton video hari Rabu kemarin Kami bikin Eh Rabu atau Senin pokoknya Yang pas di awal-awal tahun Itu kami bikin video tentang Siapa tau ada koreksi dalam nih Yang bakal bikin Black Swan Biasanya kalau udah kacau kayak gitu Pantulannya tuh keras banget ke atas Dan mungkin aja itu bisa jadi Tapi tidak ada yang bisa menjamin Hal lain yang bisa dilihat adalah builders Orang selama bear market Kalau membangun sesuatu Biasanya bener-bener niat Dan menunjukkan sesuatu yang Mungkin aja Punya potensi bagus Dan salah satu contoh yang bisa kita ambil tuh Yang mensponsori video kita hari ini Yaitu Everscale Nah coba nih kita nonton video disini Nanti ada tentang Everscale Apa yang menarik dari dia Dan mungkin apa yang bisa kita pelajari Tentang Everscale Oke guys Jadi disini aku mau sharing Buat teman-teman semua Bahwa Everscale punya program spesial Buat teman-teman semua Jadi program ini Tentang semua pendatang baru Yang masuk ke Everscale Bakal dapet bonus Oke sebelum kita lanjut disana Kita bakal kenalan dulu Tentang apa sih Everscale itu Jadi kalau kita lihat di website mereka Jadi Everscale itu adalah Masa depan Web3 Yang dimana Everscale itu adalah Blockchain generasi kelima Dan mungkin teman-teman bisa lihat disini Apa aja kelebihan-kelebihan dari Everscale langsung So langsung aja kita lanjut Dari website Everscale.network Jadi teman-teman Kalau ingin menjelajahi di Everscale Langsung aja datangi website-nya Dan kita lihat di explore Langsung kita klik di Dex Flatcube ini ya Karena Everscale itu punya program yang menarik Di DeFi mereka Oke jadi disini kita lihat dulu Dari TVL nya mereka Udah sekitar 6 juta ya Udah lumayan besar juga Dari token pair Sudah ada 75 token Dan farming pool sudah ada 15 lebih ya Untuk pilihan pool farming nya mereka Dan juga volume 24 jam nya 53.000 dollar Dan itu yang terakhir Yang paling spesial adalah Tentang EPR nya Karena kita bahas tentang DeFi Yang pastinya kita melihat EPR So langsung aja kita lanjut Dari farming nya mereka Buat teman-teman Mungkin disini ada yang udah tau Tentang farming itu apa Mungkin ada yang belum tau Tentang apa itu farming Jadi simpelnya Farming pool disini Menggunakan 2 coin Atau 2 token yang berbeda Dan mendapatkan reward Dari Evers nya itu Atau dari cube Nah disini bisa teman-teman lihat Disini ada EPR minimal Dan juga EPR maksimal Jadi disini untuk stable pool nya mereka Farming nya itu EPR nya mencapai 11% Dan untuk stable coin itu Lumayan besar ya teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat Disini berbagai pools mereka Pilihannya Dan kalau teman-teman ingin Staking coin ever Disini kita lihat dari Everpools namanya ya Everpools.io Langsung teman-teman bisa lihat TVL nya disini ada berapa Dan juga APY nya Rata-ratanya berapa Disini itu rata-rata Untuk APY staking coin ever Itu 11% teman-teman Nah jadi tinggal teman-teman Kalau mau staking Teman-teman tinggal pilih Di pools nya di bawah ini Atau validator Mana yang mau teman-teman Ikut delegasikan aset Ever teman-teman Nah misalnya aku pilih disini Karena APY nya besar juga 12% Nah aku disini Mau masukkan berapa Karena disini ada minimum stake 10 ever Jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman Karena semua Validator punya syaratnya beda-beda Dan bonusnya berbeda-beda Oke jadi Mengapa DeFi nya menarik Karena disini kalau teman-teman lihat Di bonus program Kita langsung klik ya di pojok ini Bonus program Nah kita bakal diarahkan disini Kami memberikan 100 ribu lever Menggabung sekarang Untuk mendapatkan jaminan hadiah Hingga 5 ribu lever Jadi kalau Dikalkulasikan ke dolar 5 ribu lever itu Mencapai ratusan Dolar teman-teman Oke langsung aja kita lihat Disini bagaimana sih Cara memulainya Nah yang perlu teman-teman Perhatikan yang pastinya Install dulu wallet ever Habis itu Beli Untuk ever coinnya Jadi disini udah lengkap banget Untuk tutorialnya Dan staking Dan farming juga Disini udah Dilengkapi juga Dengan fitur Websitenya Yang teman-teman tinggal klik Everpulse.io Ada flatcube Dan juga bergabung Dengan program bonus kami Nah disini ada alamat dompetnya Yang teman-teman Perlu approve disini Biar bisa Mendapatkan hadiahnya Oke Mungkin banyak pertanyaan Dari teman-teman Dan teman-teman Mungkin bisa join juga Di sosial media mereka Dan komunitas Everscale Langsung aja Klik link di bawah ini Oke Mungkin segitu teman-teman Thank you Nah gimana nih Menurut kalian tentang Everscale Coba kasih pendapat kalian Di komentar di bawah Kalau tertarik Lebih lanjut Bisa cek di deskripsi Ada linknya Untuk informasi lebih lanjut Mengenai Everscale Oke Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Apakah bitcoin Bisa jatuh harganya Dari Ivan Utama Misyari Pertanyaan selanjutnya Juga agak mirip-mirip juga Apakah bottom BTC Akan menyentuh Di level 15k Atau 12k Dari Phanex Ogenesis Menarik ya Kalau dibilang bisa jatuh juga Kita bisa lihat Mungkin ada possibility juga Karena Kita mengenali Van Black Swan Gitu kan Dari Kita sebenarnya udah Recap Itu dari Katalis Crypto Dan itu ada juga Yang menyangkut Tentang intern Dari crypto nya sendiri Yang buat market Makin anjlo Walaupun macro Udah membaik Tapi Internal crypto Yang buat anjlo Misalnya Misalnya Kemarin Tragedi FTX Itu membuat anjlo Lagi Nah itu Yang bisa kita sebut Black Swan Tambahannya lagi Untuk lanjutan Di 2023 Bisa aja Kemungkinan Kalau David Gimana nih Kemarin udah Sempat buat Analisis juga Di onchain Pergerakan Gimana Kalau kita Lihat Yang Serem Sebenarnya Genesis Ini Kayak Nggak Tau Sama DCG Gimana Kabarnya Kalau Ternyata Dampak Bisa aja Yang bikin Black Swan Bisa aja Yang Akhirnya Merambah Terus Jadi Efek Domino Gitu kan Kalau Ngeliat Dari Oncen Secara Historis Kita Kan Punya Data Dari Siklus Siklus Sebelumnya Dan Biasanya Kalau Kita Mau Ngeliat Masa Depan Sulit Nggak Bisa Namanya Prediksi Nggak Tau Angkanya Kedepan Kayak Apa Yang Bisa Kita Lihat Cuman Sebelumnya Aja Kalau Bear Market Sudah Selesai Bear Sudah 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 Mau Keluar Sudah Mau Masuk Buleran Lagi Itu Titiknya Dimana Aja Nah Titik-titiknya Kalau Di 2018 Sama Pas Pandemi Covid 2020 Kemarin Itu Rendah Jadi Menurut Saya Nggak Mungkin Sampai Sebenarnya Bukan Nggak Mungkin Cuman Lebih Kayak Kecil Probabilitas Nah Tapi Kalau Misalkan Kita Sampai Situ Itu Sudah Sama Persis Kayak Bottom Pas Bear Market Di 2018 Kemarin Cuman Kalau Kita Ngeliat Dari Data 4-3 Siklus Sebelumnya Itu Sebenarnya Ada Kisaran Support Umumnya Biasanya Orang Bisa Ngitung Di Bear Market Di Harga Yang Paling Rendah Berapa Lama Berapa Hari Orang Orang Itu Stay Di Sana Berapa Lama Kita Sideways Nah Beberapa Data Yang Sudah Kita Ambil Ini Ada Beberapa Sample Itu Nunjukin Bahwa Kisaran Support Umumnya Itu Kalau Di 12.000 14.000 Itu Lemah Jadi Misalkan 19.000 17.000 Itu Gampang 17.000 Kemana Gampang Atau Pokoknya Di Kisaran Itu Rada Lemah Cuman Kalau Udah Masuk Di 7.9 Sampai 11.2 K Itu Rada Kuat Jadi Misalkan Anggap Bener Turun Dalam Mungkin Aja Pojoknya Di 12.000 Sampai 11.000 Tapi Ini Cuman Ngomongin Data Historis Belum Tentu Masa Depan Sama Aja Kayak Yang Sebelumnya Kadang Kan Gitu Kita Ngelet Masa Lalu Pasti Nanti Gini Lagi Terus Dibad Dikagetin Pasar Kepto Penuh Kejutan Jadi Menurut Saya Jangan Terlalu Berharap Kita Bisa Dapat Harga Yang Paling Murah Menurut Saya Kalau Udah Dapat BTC Di Bawah 20.000 Kalau Bisa Ambil Sebagian Ambil Terus Kalau Ternyata Turun Lagi Di Bawah 15.000 Ambil Lagi Juga Gak Apa Malah Sedap Tapi Kalau Misalkan Kita Nggak Koreksi Ke Bawah Sana Terus Tiba Tiba Udah Siklus Sebelumnya Ada yang Gitu Ketinggalan Mereka Karena Berusaha Nyari Bottom Berusaha Nunggu Turun Nunggu Turun Tapi Nggak Kunjung Datang Harga Murahnya Akhirnya Mereka Udah Ketinggalan Bullrun Menurut Saya Tetap Dari Beberapa Video Yang Kita Bikin Dari Ratusan Video Di Youtube Sama Sarannya Itu DCA Kalau Yakin Ya Kalau Nggak Yakin Yaudah Nggak Apa Wait Nc Apalagi Belum Ada Dana Dingin Tapi Kalau Udah Yakin Dan Dana Dingin Bisa DCA Lebih Baik Punya Posisi Terus Turun Serok Lagi Daripada Nggak Punya Posisi Sama Sekali Gitu Sih Menurut Saya Untuk BTC Oke Mungkin Cukup Segitu Langsung Aja Kita Lanjut Pertanyaan Selanjutnya Untuk Yang Sudah Punya Portofolio Crypto Sekarang Sebaiknya Cut loss Untuk By the Deep Atau Hold Dari Cristiani Underscore Chen Wah Ini Pasti Masih Ragu Juga Semua Pasar Kita Pun Merasa Diambang Ketidak Pastian Juga Kan Ini Bakal Turun Lagi Atau Naik Soalnya Di Awal Tahun Ini Banyak Beredar Rumor Lagi Dari Kemarin Ada IMF Juga Yang Ngumumin Possibility Terjadi Resesi 2023 Lagi Banyak Menebar Fear Dimana Yang Yang Lain 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 Sebenarnya Dibilang David Tadi Yang Pertanyaan Sebelumnya Intinya Kita Sudah Punya Posisi Yang Dibilang Harga Bitcoin Sudah Bisa Dibilang Diskon Besar Nah Ketika Turun Lagi Bisa Tambah Muatan Lagi Intinya Jangan Tergantung Dari Teman Teman Ini Mau Beli Aset Untuk Jangka Panjang Untuk Tahun Ini Apa Tahun Depan Lagi Gitu Kan Jadi Set Dulu Goals Teman Teman Ini Uangnya Gak Kepake Gak Kira Kira Sampai Di Dua Tahun Lagi Menunggu Pasar Udah Membaik Daripada Teman Teman Sekarang Cut Loss Habis Buy The Deep Sekarang Cut Loss Nanti Naik 30.000 Kan Bingung Juga Nyesel Juga Jadi Cut Loss Menurut Cocoknya Di Alt Coin Lain Yang Mungkin Sudah Potensi Sudah Kayak Kecil Istilahnya Mungkin Itu Yang Bisa Kita Saring Dulu Ah Mana Alt Coin Yang Pantas Kita Cut Loss Dan Kita Tambahkan Alokasi Untuk Yang Blue Chip Itu Mungkin Makes sense Menurutku Di Situasi Bermarket Sekarang Karena Aku Pribadi Juga Pas Di Awal 2022 Itu Aku Udah Bener Saring Saring Alt Masuk Blue Chip Mulai Nyi Blue Chip Gitu Kalau David Ya Sama Kalau Ngomongin Is Sama BTC Itu Memang Kebanyakan Dari Porto Saya Isinya Memang Itu 90 45 95 Isinya Cuma Itu Doang Jadi Alt Coins Lain Yang Biasanya Lebih Gampang Dilepas Karena Jadi Ngerasa Nggak Begitu Rugi Cuma 5 Persen Dari Porto Apalagi Kalau Misalkan Kemarin Pas Kita Beli Alt Coins Itu Biasanya Pas Kita Bull Market Potensinya Bagus Bullish Bisa Jadi Masa Depan Nah Sekarang Pas Bear Market Ibaratnya Kayak Kalau Kita Lagi Berenang Misalkan Ada di Lautan Atau Di Kolam Renang Kan Setengah Badan Orangnya Di Dalam Air Kita Kadang Nggak Tau Ada Orang Yang Telanjang Apa Enggak Gitu Kan Ada Yang Celana Ada Yang Teranjang Tapi Kita Nggak Bakal Tau Sampai Air Surut Ternyata Ada Beberapa Orang Yang Nggak Pakai Cerana Istilahnya Gitu Kalau Di Bear Market Akhirnya Semua Ketauan Kejelekan Kejelekannya Keburukan Keburukannya Orang Nggak Bisa Manage Risiko Bisis Nggak Sehat Akhirnya Ketauan Kan Terus Mungkin Kita Jadi Berubah Pemandangannya Waduh Ternyata Alcon Ini Biasa 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 Bisa Kita Cut Loss Apalagi Karena Pengen Itu Naik Lagi Kita Bisa Lebih Fokus Ke Yang Menarik Lagi Karena Trend Itu Datang Dan Pergi Koin Itu Sudah Puluhan Ribuan Setiap Hari Ada Yang Baru Setiap Siklus Ada Yang Mati Dan Kita Cuma Tinggal Perlu Mengikuti Aja Biar Portofolio Kita Menyesuaikan Jaman Soalnya Memang Nggak Semua Layak Untuk Jangka Panjang Kalau Altcoin Sekadang Memang Cuma Perlu Masuk Sama Keluar Sesuai Timing Aja Apalagi Memes Queen Itu Prinsip Utama Kalau Teman Ada Yang Main Di Memes Queen Mungkin Ada Yang Spekulasi Tadi Pertanyaan Pertama Itu Itu Mungkin Teman Biar Nggak Kepanjangan Langsung Aja Next Question Oke Pertanyaan Selanjutnya Perkembangan Layar 1 Gimana Di Tahun 2023 Mohon Update Tanya Menarik Dari Izuka 7777 Menarik Ada Banyak Banyak Layar 1 Yang Belum Pernah Kita Bahas Lagi Di Youtube Terutama Mungkin Kayak Avax Poligon Avax Phantom Banyak Yang Request Gimana Mungkin Nanti Kita Lihat Apakah Mereka Masih Sama Status Dulu Dulu Kita Bikinin Video Masing Masing Ngeliat Kayak Gini Kayak Gitu Dan Mungkin Nanti Perlu Update Untuk 2023 Update Itu Perlu Apalagi Setelah Lewat Tahun Yang Brutal Apakah Mereka Masih Bertahan Apakah Mereka Masih Punya TVL Apakah Masih Ada Orang Yang Pakai Dan Lain Lain Mungkin Nanti Kita Bikin Episode Khusus Biar Lengkap Nanti Layar Satunya Dibanding Ada Eterium Solana Terus Ada Siapa Yang Lain Yang Tadi Kita Belum Sempat Bahas Di Hari Ini Nah Mungkin Teman Teman Punya Rekomendasi Yang Ada Update Panjang Bisa Kita Bahas Di Segmen Khusus Jadi Misalnya Solana Kita Bahas Segmen Khusus Lagi Komen Aja Di Bawah Nanti Aku Bakal Baca Siapa Banyak Request Di Koin Apa Oke Mungkin Segitu Untuk Q&A Kali Ini So Thank you Teman Teman Udah Nonton Sampai Akhir Sampai Jumpa Di Q&A Selanjut Cheers